Ini yang terakhir ini, keterpaksan. Kita gunakan yang ini. Bubuk. Ini bukan bubuk. Bukan tepung. Ini butiran, butiran kecil ini. Kita gunakan ini, butiran ini, untuk mengatasi agak ternak babi. Tidak kesulitan BAB, tidak perlu muku lagi kalau mau BAB. Ya, sobat peternak yang budiman di mana saja berada. Kali ini kami akan menginformasikan kepada sobat semua salah satu persoalan yang dihadapi oleh seorang sobat kita, sobat Flavianus Gedi. Beliau berada di Sumba Barat, Dayak. Salah satu kabupaten di Pulau Sumba, Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Sobat Flavianus ini memiliki masalah sehubungan dengan babi induk yang baru selesai beranak, melahirkan anaknya sejumlah 11 ekor. Tetapi kesian. Kesebelas ekor anak tersebut mati semua. Menyesal bukan kepalang pasti. Sudah capek-capek beternak babi, memelihara babi induk tersebut. Pada saat dia beranak, melahirkan anaknya mati semua. Menyesal sekali. Ya, seperti ini cat dari beliau melalui VA. Selamat siang Pak, saya mau cerita. Kemarin induk babi saya beranak 11 ekor. Cuman semuanya mati. Ketika kebuntingan, induknya sering ngejang. Seolah-olah sedang menyusui anaknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu menyebabkan kematian pada babi anak ketika masih dalam kandungan? Ya, pasti itu. Itu sudah. Ah, babi induk selama bunting selalu ngejang-ngejang. Mengencangkan tubuhnya. Kalau kami tidak tahu bahasa Indonesia yang pasnya. Kalau kami di timur sini, kondisi seperti itu kami sebutnya muku. Muku. Seseorang yang selalu melakukan muku, biasanya ketika dia mau BAB, membuang air besar. Atau mau kencing, buang air kecil. Atau dia mau melahirkan beranak. Muku. Atau dia muku ketika dia berusaha untuk lari sekencang-kencangnya. Ya, berusaha sedemikian rupa. Itu namanya muku. Mengapa seekor ternak babi sering melakukan muku? Apalagi kalau selama bunting. Ah, itu artinya sedang terjadi masalah. Masalah berat. Tetapi kita anggap biasa-biasa saja. Karena walaupun dia muku, hasrat makannya normal. Kemudian juga tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, batuk, panas, dan seterusnya. Jadi kita biasanya enjoy. Padahal babi setiap hari dia sudah menunjukkan gejala itu. Muku, muku, muku. Kok sobat Fluffy diam-diam saja. Mengapa dia muku sobat peternak? Muku itu biasanya terjadi karena babi kesulitan. BAB. Seekor ternak babi yang selalu mengalami muku kesulitan BAB oleh karena kotorannya sangat keras. Mau keluar sulit. Tidak encer kotorannya. Tidak basah. Kotoran ternak babi yang bagus itu menggumpal tapi basah. Sehingga waktu dia mau buang hajatan, keluarnya lancar. Bukan keluar melalui proses muku. Salah. Kalau sekor babi mau BAB melalui proses muku dulu baru-baru keluar, itu kotoran. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang tidak bagus di dalam tubuh ternak babi. Sekor babi selalu mengalami konstipasi atau kesulitan BAB, sobat peternak yang baik hati itu karena pakan yang kita berikan pertama serat kasarnya kurang. Serat kasar itu biasanya berasal dari dedak. Itulah makanya orang selalu menggunakan dedak sebagai salah satu bahan pakan ternak. Tetapi ya, jadi tidak cukup juga kalau kita berharap pada dedak untuk mendapatkan serat kasar yang pas. makanya sumber lain berasal dari hijauan. Hijauan kita bisa berikan kepada ternak babi. Bisa dicampur makanan. Bisa juga kita berikan secara khusus sebelum atau sesudah makan. Hijauan ini sumber serat kasar juga. Penyebab yang kedua juga tidak selamanya karena kekurangan serat kasar. Bisa juga karena ternak babi tersebut mengalami kekurangan mineral. Mineral tertentu. Nah, itulah sebabnya sobat peternak, terutama sobat Flavi yang baik hati, kalau mau supaya BAB daripada ternak itu lancar, tidak mengalami konstipasi atau sembelit, ya pakannya harus selalu dicampur dengan mineral tertentu atau premix tertentu. Ini salah satu contohnya kami baru beli. ini premix. Premix ini. Namanya pikmix. Kami tidak biasa gunakan ini sebenarnya. Hanya karena premix yang biasa kami gunakan, super power mineral sekarang sulit didapat, ya terpaksa kami beli ini, pikmix. beratnya ini 500 gram, setengah kilo. Harganya di tempat kami ini 35 ribu. nutrisinya banyak ini. Premix yang ada ini nutrisinya. Ada probiotik. Probiotik yang ini sedikit kandungan. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin B kompleks ada. ada berbagai macam mineral, lengkap lah cukup. Jadi, menghindari terjadinya konstipasi atau kesulitan BAB, pakan harus selalu dicampur dengan premix tertentu. kita harus menggunakan ini. Ini salah satunya mereknya. Pikmix. Ada merek-merek lain lagi. Piknox. Super power mineral. Ada merek Miko. Macam-macam lah. Tergantung mana yang mau kita pilih. Mana yang cocok bagi kita pakai yang itu sudah. Tetapi ini juga tidak cukup. Kalau pakan kita campur dengan premix saja. Perlu juga ternak babi yang kita pelihara, Sobat Flavie, setiap hari, setiap waktu tertentu. Satu minggu satu kali kah? Atau dua minggu satu kali kah? Atau minimal sebulan sekali. Disuntik dengan ini. Ini vitamin. Vitamin B kompleks. Yang ini B kompleks. Yang ini vitamin. Multivitamin adepleks. Ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin B kompleks. Rutin. Untuk mengatasi kekurangan gisi mineral dan vitamin-vitamin supaya ternak babi tidak menerita sembelit kesulitan BAB. Tadi diberikan hijauan. Lalu pakanya kalau bisa harus selalu dicampur dengan redak. disuntik dengan vitamin. Tetapi itu juga belum cukup. Belum tentu. Langkah berikut lagi ya. Usahakan ternak babi selalu mendapatkan yang ini setiap hari dipakannya. Probiotik. Pakan selalu dicampur dengan probiotik tertentu. Biasa orang selama ini gunakan M4. Atau fiterna. Gunanya probiotik itu salah satunya menambah nafsu makan ternak. Yang kedua, memudahkan proses pencernaan pakan. Lalu penyerapan nutrisi pakan. Lalu pendistribusiannya ke seluruh tubuh dan pemanfaatannya untuk tubuh. Ya, terserah mau menggunakan probiotik apa silakan. Bisa M4, bisa fiterna. Kalau kami ya menggunakan probiotik yang kami buat sendiri. Yang ini, Nutrinak, jamukus 7. Tapi belum bisa menjamin bahwa ternak babi bisa bebas dari kesulitan BAB. Bebas dari konstipasi. Maka langkah yang paling terakhir itu langkah keterpaksaan. Tetap biasanya sejauh pengalaman kali apa-apa. Bila langkah-langkah tadi kita jalankan secara sempurna. Pasti BAB-nya selalu lancar. Lancar masuknya, lancar keluarnya. Nah, ini yang terakhir ini keterpaksaan. Kita gunakan yang ini. Ini bubuk. Ini bukan bubuk. Bukan tepung. Ini butiran. Butiran kecil ini. Nah, kita gunakan ini. Butiran ini. Untuk mengatasi agak ternak babi. Tidak kesulitan BAB. Tidak perlu muku lagi kalau mau BAB. Nah, ini. Tetapi ini jarang sekali. Sulit sekali kita dapatkan barang seperti ini. Ini kami ambil pesan khusus. Dari tempat yang sangat jauh. Harganya tidak terlalu mahal juga. Ini cuma harga lima puluhan ribu. Satu kilo ini satu kilo. Ini kalau terpaksa. Ya, pilihan yang paling terakhir. Kita pakai barang ini. Dicampur dengan pakan. Setiap. Ya, pada saat kejadian. Tetapi kalau kita banyak menggunakan barang ini juga. Terlalu banyak. Bisa menimbulkan diare mencerit. Jadi hati-hati penggunanya juga. Sebaiknya secara bertahap. Misalnya, sedikit saja dulu. Seperempat sendok misalnya. Atau kurang dari seperempat sendok. Satu kali pakai. Setelah itu ternyata BAB masih sulit. Ya, kita naik sedikit. Caranya seperti itu. Sampai hari ini kami belum pernah gunakan. Tetapi kami siapkan. Sediakan. Karena itu untuk menjaga tadi. Babi yang kesulitan BAB. Ya, sobat peternak yang baik hati. Kalau ternak babi selalu mengalami kesulitan BAB. Dampaknya menimbulkan keracunan di dalam tubuh ternak. Lama-kelamaan racun tersebut makin hari makin banyak. Makin menumpuk. Akhirnya merambat ke organ-organ tubuh lainnya. Salah satu ya menuju ke uterus rahim. Tempat di mana anak sedang dikandung. Dengan demikian ya. Anak yang ada dalam kandungan. Akan mendapatkan pakan yang mengandung racun juga. Nutrisi pakan mengandung racun. Sehingga tidak heran kalau anak yang dilahirkan tadi. Disampaikan oleh sobat Fluffy ini sudah dalam keadaan mati. Karena selama bunting pasti mereka sudah mendapatkan pakan nutrisi yang mengandung racun. Sobat peternak yang budiman. Dan video ini kami ambil. Kalaupun sesuai dan permintaan dari seseorang sobat yang menuliskan identitasnya di saluran YouTube Indomore. Setelah melahirkan babi ini air susunya kosong sama sekali. Tidak banyak produksi menghasilkan air susu. Perihal. Atau juga yang menghasilkan air susu tetap babi bisa keluar. Yang sedang mengalami bunting muda. Itu pertanda-tandanya seperti apa. Bunting yang menunjukkan bahwa babi ini kurang bagus sedang bunting. Karena kalau setelah melahirkan, walaupun sekor babi induk melahirkan banyak anak air susu kurang, apalagi kalau air susu sama sekali tidak ada. Ya babi anak hanya tunggu waktu sejauh itu bisa mati. Mereka akan mati secara perlahan-lahan satu persat berusia kelakparan terbulan. Hanya karena air susu kurang. Sekarang dia sudah bunting. Ada dampak yang berikut yang kita bisa lihat setelah sekor babi induk beranah. Diperkirakan nanti keluarnya cairan putih kental dari saluran reproduksi. Agustus. Dari vagina. Bunting sebuah bulan lebih. Diperkirakan bulan agus. Nah itu pertanda bahwa kita salah urus. Ternak babi induk tersebut selama dia bunting. Tanda-tanda bahwa babi induk ini. Kayak pada saat itu tentu kita harus sedang menolong. Bunting coba perhatikan. Berikutnya lagi masih masalah banyak. Ternak babi bisa saja setelah melahirkan, setelah beranah. Tidur terus, tidur sebangun, tidur seberan diri. Lumpuh. Hanya karena persoalan kesulitan dia. Pertanda bahwa babi induk ini sebenarnya sedang bunting. Masih-masih ada lagi hal yang bisa membuat ternak babi susu. Tidur terus mengalami yang namanya prolapsus. Sudah ada tetapi tidak nampak. Prolapsus ini ada dua. Membesar. Satu, prolapsus rectum. Seperti biasa lah. Rectum itu bagian dalam dari anus. Bagian dalam dari anus. Ambingnya juga. Bagian dalam di dalam anus. Tidur itu ada namanya rectum. Mengindikasikan bahwa belum terjadi proses produksi air susu dari babi induk ini diperkirakan nanti pada waktu minggu-minggu terakhir. Barulah dinding susu dan juga ambing. Usus yang terakhir. Kalau rectum keluar dia bisa di atas kirimis masuk kembali ya. Ternak babi ya. Bersiap-siap untuk mati. Berikutnya lagi dia bisa terjadi prolapsus. Tetapi ya pasti nanti pada waktu bulan terakhir atau minggu-minggu terakhir. Rahim keluar. Vulva sudah mulai membesar pelan-pelan. Nah ini hati-hati-hati. Dan menjelang lahir dia akan mengendangung makin membesar. Lalu yang berikut lagi. Ari-ari. Untuk bisa memastikan bahwa. Satu kali keluar. Seekor anak dan ari-ari satu kali keluar. Yang baru dikaitkan. Nah ini hati-hati membahayakan nyawa daripada babi induk. Jadi banyak kasus. Kalau selama babi induk bunting selalu mengalami kesulitan dia. Tidak bisa mengecek tanggal dia dikawinkan. Harus dicatat. Tetapi ya Sobat Fluffy. Tetap semangat pada tanggal 1. Ingat pengalaman guru terbagus. Apabila Sobat Fluffy mampu memperbaiki keadaan yang ada. Ya pasti. Apakah dia minta kembali kembali atau tidak. Apakah dia minta kembali keuntungan sebesar-besarnya. Tidak bisa sukses dalam beternak babi. Tidak. Kalau ternyata. Demikian saja informasi yang bisa kami bagikan Sobat Fluffy. Dan segenap Sobat Peternak yang berkati. Di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.